Oke sahabat tani, selamat pagi, salam sehat buat kita semua, sahabat tani dimanapun berada pada saat ini. Inilah saat-saat yang saya nantikan, di saat usia tanaman ini di kisaran 75 hari lebih ya, semenjak penanaman, yang ditanam di saat musim kemarau, inilah lahan yang paling terakhir. Di saat ini, semenjak dia hampir produktif diguyur air hujan, dan masih bisa dilakukan pemanenan. Bagaimana proses tanaman jagung ini, yang saya nantikan di semenjak, ditanam usia 5 hari, sampai sekarang dilakukan pemanenan, saya terus mengikutinya. Di saat sekarang dilakukan pemanenan, di usia mau produktif, direndam air hujan, tetap dia bertahan. Oke, kita simak video berikut ini. Semoga video ini dapat memberikan masukan baru buat kita semua. Oke sahabat tani, seperti ini besar-besarnya. Ini jagung ini ya, nah ini. Ini sahabat saya lagi manen ya, bisa kita perhatikan, bagus ya, bagus. Udah 80 hari nih mas ya, ada. Tak sampaikan 75 harian ya, kalau saya hitungin ya. Wah ini, mantap besar-besar, bisa dibuka. Ini, saya akan rebus jagung hari ini. Wah, cantiknya, cantiknya ya. Oke, oke, oke. Mantap, mantap jiwa. Ini dilakukan, seperti inilah cara sahabat tani saya, untuk melakukan pemanenan. Ini nanti diikat 10-10, apa 4 ya? Diikat 4. 4. Nah, jadi 4 biji itu sahabat tani, kalau di daerah saya harga jagung itu di kisaran berapa mas? 10 ribu. 10 ribu. Ya, kalau jagungnya besar-besar seperti ini, dia biasanya diikatnya itu 10 ribu. Ya, 4 biji 10 ribu. Seperti itu sahabat tani, memang luar biasa. Ketika seperti ini, di saat musim hujan, wanti-wanti sahabat tani saya di daerah ini, apakah jagung ini bisa panen, ternyata memang benar-benar bisa bertahan ya. Di musim hujan seperti ini, masih bisa dipanen. Lumayan, untuk menambah ekonomi keluarga. Oke. Masih bisa. Masih mantap. Karena ini, area rendaman ini masih ada sekitar 30 cm-an ke atas semenjak apa di genang ya. Tak pernah bertambah, dia bisa bertahan. Sengaja galangannya dulu di musim kemarau ditinggikan ya. Seperti di ulasan video saya, jarak jagung ini dengan yang disebelahnya galangan ini, luas galangan ini bisa dikatakan 1,5 meter untuk meninggikan galangan ini ya. Nah, inilah hasilnya sahabat tani. Ini sekarang, wah, sempurna sekali ya. Besar-besar, lumayan. Cocoklah. Itulah pasaran jagung. Di daerah saya sangat banyak peminatnya ini, termasuk jenis jagung manis ya. Jagung manis. Memang ada sebagian yang agak kecil ya. Tapi hampir merata besar-besar semua jagungnya. Oke, demikian. Ini sekarang kami melakukan pemanenan dulu. Kalau kepingin, silakan ditonton video yang saya buat ini. Nah, ini sudah lumayan banyak ya, sahabat tani. Sudah lumayan banyak. Bisa kita perhatikan. Ini sahabat tani saya, begitu semangatnya memanen jagung ini. Jangan dihabiskan dulu, mas. Oke, jagungnya. Ini tiga, bot. Ini tiga nih. Tiga, sepuluh ribu kalau kayak gini. Kalau di daerah saya ya. Hanya untuk sekedar informasi buat kita semua. Oke, demikian. Oke, sahabat tani, dimanapun berada. Demikianlah ulasan yang saya buat tentang tanaman jagung. Yang dulunya ditanam di musim kemarau. Di saat usia jagung ini mulai produktif, menunjukkan tanda bunga. Ada buyuran hujan yang begitu lebat sehingga terendam. Sampai saat pemanenan sekarang ini, dia tetap bertahan. Inilah masa-masa yang dinantikan, sahabat tani, di daerah saya ini ya. Ternyata usahanya tidak sia-sia untuk selalu merawat dan menjaga tanaman ini. Semoga video ini dapat memberikan masukan baru. Semangat baru buat kita semua, sahabat tani, dimanapun berada. Hari ini telah dilakukan pemanenan. Tetaplah semangat, tetap berkarya. Selagi kita semua diberikan kesehatan. Salam sehat, salam tani. Selamat menikmati. Sampai jumpa. Dua biji aja udah. Oke. Oke. Selamat menikmati.